Pasal Australia, Sarah Connor dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena terbukti bersalah ikut membunuh anggota Polsekute Aibdawayan Sudarsa. Atas putusan ini, Sarah menolak, memberi jawaban dan langsung meninggalkan ruang sidang. Setelah David James Teller dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, Pengadilan Negeri Denpasar melanjutkan sidang kasus pembunuhan Aibdawayan Sudarsa dengan terdakwa kedua Sarah Connor. Ketua Majelis Hakim Made Pasek juga menyatakan Sarah Connor terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak kekerasan hingga mengakibatkan kematian. Kekasih David ini pun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP. Meski hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara, Sarah tampak kecewa dan menolak berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Sarah tak memberikan jawaban menerima atau mengajukan banding atas putusan Hakim. Ibu dua anak ini langsung pergi meninggalkan ruangan setelah Hakim menutup sidang. Padahal dalam sidang-sidang sebelumnya Sarah selalu menyepatkan berbincang dengan tim kuasa hukumnya. Erwin Siregar, salah seorang kuasa hukum Sarah menyatakan putusan ini terlalu berat bagi kliennya. Kasus ini kalau kita mau jujur, ini hanya bisa dilanggar dengan pasal 1221 KUHP yaitu menghilangkan atau merusak barang bukti yang ada. Jadi nanti kalau saya ketemu Sarah, saya akan menyarankan agar menunjukkan banding ke pengadilan tinggi. Anggota Polsekuta Aib Tuwayan Sudarsa ditemukan tewas saat bertugas di Pantai Kuta tanggal 17 Agustus silam. Dari hasil penyelidikan polisi akhirnya menangkap sepasang kekasih David James Taylor dan Sarah Connor sebagai tersangka pembunuhan. Dari proses rekonstruksi terungkap motif pembunuhan ketersinggungan korban yang dituduh mengambil dompet tersangka sehingga terjadi berkelahian hingga pembunuhan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Eh, udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.